Jadi kemarin ada yang tanya seperti ini kira-kira Coba bang kalau headline produk cicilan emas santam Ya jadi salah satu teman kita dari Kak Adiwardana Itu bertanya setelah menonton judul copywriting gitu kan Dan bertanya gimana sih mas caranya membuat headline khususnya Kalau misalkan ingin jual emas nih produknya Ya jadi kita akan bahas di video ini ya Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Joandrias Dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing Digital Logi dan Digital Automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Di video kali ini teman-teman kita akan membahas Gimana sih cara membuat judul copywriting untuk produk emas Ya jadi mungkin ini gak relate ke banyak orang Karena ya saya gak tau siapa aja yang nonton ini yang jual emas Tapi setidaknya teman-teman dengan teman-teman nonton video ini Kamu dapat mendapatkan referensi baru nih Gimana sih contoh judul copywriting untuk jual emas Ya jadi tanpa basa-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Untuk copywriting teman-teman untuk emas ya Nah itu ada beberapa copywriting yang saya temukan sih Khususnya di iklan Facebook sama Instagram Yang mana ini kita akan review teman-teman ya Jadi bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan teman-teman Tapi kita bisa sama-sama belajar dan apa aja sih yang bisa dioptimalkan Dari copywriting yang kita temukan ya Yang pertama adalah dari toko emas asli Bagong Semarang Jadi kita lihat copywritingnya adalah informasi ya Harga emas hari ini ya kakak Emas antar segini, UBS segini, kadar 150% segini ya Harga bisa berubah sewaktu-waktu Setiap pengiriman ada asumasi perjalanan dari toko kami Jika barang hilang, uang kembali 100% Untuk info pemesanan bisa hubungi sini Ini nomornya saya sensor ya Tapi teman-teman lihat kalau salam dari saya teman-teman Kalau untuk iklan teman-teman add copy Apalagi untuk menginformasikan harga emas Kalau salam saya jangan ditaruh di iklan Jangan ditaruh di add copy Kenapa? Karena kalau add copy-nya teman-teman ubah Ya biasanya iklannya learning lagi Jadi belajar lagi Maka dari itu kalau mau taruh, taruh aja di landing page Jangan di add copy ya Itu yang pertama Yang kedua harga emas itu kan berubah setiap hari ya teman-teman ya Kalau saya nggak salah ya Kan berubah-ubah terus tuh Nah kalau misalkan berubah-ubah terus kan nggak mungkin teman-teman Ada perubahan teman-teman ubah Ada perubahan teman-teman ubah Maka dari itu kalau salam saya Jangan ditaruh harga Harga sama tanggal Itu hal yang krusial kalau ditaruh di add copy Kenapa? Karena iklan kan jalan terus teman-teman Sementara tanggalnya itu kan nggak bisa kita ubah Atau harganya nggak bisa kita ubah terus Maka dari itu Kalau perusahaan saya saya akan hindari yang seperti ini Ya Yang kedua Kita akan lihat dari I Love Mas dan Pasar Barat Yang mana kalau teman-teman lihat Contohnya seperti ini ya Menggunakan pertanyaan headline Kamu punya emas patah Rusak Antingannya sebelah Atau emas lama Surat-suratnya sudah hilang Berat kurang dari 1 gram Ya Jadi kita lihat ini menggunakan formula PHS ya Problem Agitated Solution Ya Terus Bisa banget jual di I Love Mas I Love Mas membeli emas perak dan lain-lain Baik rusak Tanpa surat Kurang dari 1 gram Kami beli besar-besaran kehadarnya Pengecekan menggunakan alat canggih Tanpa digosok Kepuasaan anda adalah prioritas kami I Love Mas menjual emas batang Logam mulia Pelayanan lama Ya Ayo jual nabuk tika I Love Mas balik Ya Jadi ini Contoh Simple cooperating Teman-teman Kalau misalkan dia ingin Membeli emas Ya Contoh lagi Kalau kita lihat Dari ini ya Bintang jewelry Nabung emas untuk masa depan Karena emas menjaga nilai uang kamu dari inflasi Nah Poin penting yang saya tambahkan di sini Kamu bisa menambahkan kata aksi di sini Yuk ya Atau ayo Ayo nabung emas untuk masa depan Ayo nabung emas untuk masa depan dari sekarang Nah Kalau mungkin saya akan menambahkan seperti itu Karena emas menjaga nilai uang kamu dari inflasi Karena emas bisa menjaga nilai uang kamu dari inflasi Tersedia Tersedia emas mulai dari kepingan 0,1 gram sampai 100 gram Bintang jawari Cikini Gold center lantai LG sekian Ya Jadi mungkin kalau di sini Kalau ini untuk ke WA ya Kalau ini untuk Instagram ya Tapi mungkin di sini bisa kayak Klik link di bawah untuk hubungi kami sekarang Ya Jadi Saya gak tau ya iklannya kayak gimana Tapi kalau misalkan iklannya menargetkan area di sebeli link Ya mungkin boleh Pakai alamat Tapi kalau saya sih ada baiknya Ditambahkan link juga Kayak klik link di bawah untuk hubungi kami lebih lanjut Ya Jadi informasinya lebih jelas Oke Selanjutnya ada dari Ponti Suli Jewelry Ya Nah ini tips dari saya Kalau salah dari saya adalah Hindari menggunakan kayak gas Kalian tau gak sih ini Kenapa? Karena Kita tau sendiri teman-teman Attention spend orang itu kan sekarang begitu rendah ya Contohnya nih Tonton buka TikTok atau Instagram story misalkan Itu kita lihat Gak menarik swipe Gak menarik swipe Gak menarik scroll Gak menarik scroll Itu kan otomatis Agak sulit atau agak menantang sama sekarang untuk mendapatkan perhatian orang Maka dari itu Kalau misalkan teman-teman disini Ingin mendapatkan perhatian orang lain Teman-teman disini Pastikan gunakan judul copywriting yang lebih variatif Karena hal tersebut berpotensi untuk teman-teman bisa Lebih memicu Atau lebih menarik perhatian mereka lebih tinggi Ya Gitu ya Nah pertanyaannya adalah Mas gimana sih caranya membuat judul copywriting yang variatif? Nah kita bahasin video ini Tapi sebelum itu Ini saya temukan juga teman-teman beberapa contoh iklan Yang ada di mesin mencari Dengan kata kunci Beli emas Beli emas atau jual emas Saya akan lupa Ya tapi Ini teman-teman lihat Biasanya kalau untuk Google teman-teman Atau mesin mencari Itu langsung art selling ya Jual beli emas Surabaya Ya bisa tulisan di gambar Atau pesan emas seluruh Indonesia Beli emas pengen emang cepat Atau harga emas Antam hari ini Hubungi kami via WA Jadi gitu Biasanya langsung over sih Langsung call to action langsung over Ya Nah Untuk menulis judul copywriting Teman-teman itu ada banyak banget ya Tapi saya gak mungkin jabarkan semua Di sini kita akan jabarkan 5 judul copywriting Yang paling sering dipakai Teman-teman Untuk produk emas Dan diselengah teman-teman Judul ini gak bermaksud Saya kayak Ngajak teman-teman Untuk beli loka mulia Sebanyak-banyaknya Tapi Untuk memberikan contoh aja Agar teman-teman dapat banyak Contohnya seperti ini Yang pertama Curiosity Headline Judul yang membuat penasaran Kira-kira seperti ini ya Ini alasan mengapa Anda harus investasi Emas batangan dari sekarang Ya Ini kalau misalkan Kita ingin targetin Untuk orang-orang yang mau invest Atau Ini dia investasi Yang menguntungkan Untuk jangka panjang Nah ini juga boleh banget Ya Sekali lagi silahkan disesuaikan Dengan informasi Apa yang kamu sampaikan Ya karena saya lihat Kalau memang emas itu Bagus untuk jangka panjang Ya 5-10 tahun Ya Contoh lagi Comment Headline Yuk berinvestasi Untuk masa tua nanti Ya Ini bisa juga sih Ditambahinnya Yuk berinvestasi emas Untuk masa tua nanti Ini juga boleh Ya Atau Segera mulai investasi Dengan emas batangan Ya Kenapa? Karena emas batangan itu Murah Misalkan lebih murah Terus Bagus untuk jangka panjang Dan lain-lain Ya Benefit Headline Judul yang mengembangkan manfaat Contohnya kayak gini Lindungi nilai uang Anda Dengan menginvestasikannya Ke logam mulia Ya Atau Investasi lebih aman Dan menguntungkan Dengan emas batangan Nah Biasanya contohnya seperti ini Jadi Judul Copywriting Ya karena Kalau kita lihat ya Angle-angle yang Kita pakai adalah Investasi ya Jadi emas cocok Untuk investasi Ya Beda halnya Kalau untuk target market Yang mungkin cari emas Untuk koleksi Ya Contoh lagi Celtic Headline Buat anak muda Yang mau mulai Berinvestasi Dengan budget minim Atau Bagi Anda yang mau Berinvestasi Untuk jangka panjang Ini juga boleh Ya jadi target kita Untuk judul Copywriting ini Adalah anak muda Yang mau berinvestasi Dan Celtic Headline Adalah judul Yang menargetkan Orang tertentu Ya Contoh lagi Pertanyaan headline Kamu sudah berinvestasi Untuk jangka panjang Tau Kamu mulai Berinvestasi Tapi bingung Mau mulai dari mana Jadi ini beberapa Tipe-tipe headline Yang tentunya Buat keat di Warden Tadi ya Sama teman-teman yang lain Bisa Cek juga Dan bisa dapatkan Beberapa referensi Teman-teman Silahkan disesuaikan Dengan brief Yang kamu ingin Sampaikan Ya Mungkin itu aja Teman-teman dari saya Di video kali ini Kalau misalkan kamu Ingin bahas Atau kamu ada Topik yang mau kita angkat Silahkan tulis di kolom komen Karena kita pasti baca Semua komentarnya Dan kalau misalkan itu Menarik untuk dibahas Kita akan langsung Angkat jadi video Ya Dan teman-teman juga Boleh subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan Informasi terbaru Seputar digital marketing Digital elogi Dan digital automation Itu aja teman-teman dari saya Sampai jumpa Di video-video yang lain